Reformasi tahap 2 kembali disuarakan jelang Pilipres 2024 menunjukkan bahwa ada masalah yang serius dan darurat terjadi dalam agenda pembangunan nasional. Di bulan Mei lalu, Yusron Ihza Mahendra, selaku ekonom dan mantan Dubez Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia menyerukan agar di tahun 2023 ini dijadikan sebagai momentum terbaik untuk kembali menyuruhkan reformasi tahap 2 yang fokus pada perbaikan aspek pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal itu mengingat kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil akibat anjloknya rupiah terhadap dolar. Maka perlu membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang hancur libur setelah krisis monetir 1998 melalui kedua. Sektor penting itu yakni SDA dan SDM. Dalam pernyataan itu, momentum penting untuk reformasi tahap 2 perbaikan SDA dan SDM yang dimaksudkan oleh Yusron hemat sayang karena tahun ini hingga 2024 mendatang adalah tahun politik yang ditandai dengan adanya Pemilu Serentak tahun 2024 sehingga menjadi menarik jika isu reformasi ala Yusron ini kembali masuk dalam materi kembangnya atau debat pilpres termasuk seluruh kompetitor Pemilu 2024 mengingat pada Pemilu Serentak 2019 lalu isu ini dibahas dengan sangat mengecewakan dan terkesan diplomatis. Apakah masalah sumber daya alam yang krusial tersebut juga akan menarik perhatian lebih dan sungguh-sungguh bagi para kompetitor presiden yang akan datang atau justru terjadi kenyataan serupa? Jika kita melihat rekam jejak digital, ada kemungkinan masalah SDA yang sangat carut Maret ini menjadi bagian dari materi kampanye atau debat pilpres 2024 mendatang mengingat trennya yang terus naik disebabkan oleh banyaknya kasus yang diungkap oleh berbagai pihak terkait urusan sumber daya alam. Tak hanya itu, belum lama ini, tepat di akhir bulan Juni lalu, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto mengajak para kadernya untuk terus bekerja menjaga kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia agar tidak diambil oleh negara lain. Di bulan yang sama, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, juga menyuruhkan pengelolaan ribuan pulau di Indonesia harus dilakukan secara serius supaya bangsa bisa memperoleh keuntungan secara ekonomis, tetapi tetap memperhatikan pelestarian lingkungan. Pernyataan-pernyataan yang memuat seruan perbaikan sektor SDA tersebut, termasuk diantaranya disampaikan oleh para petinggi partai, pemerintah maupun calon Presiden Republik Indonesia 2024, secara langsung mempertegas bahwa sumber daya alam Indonesia sedang dalam ancaman dan masalah yang serius dan perlu segera upaya penanganan yang ekstra dengan pendekatan yang multidisiplin. Kedemikian, betapapun suara-suara pembaharuan itu muncul ke permukaan, sekalipun menjadi pokok pembahasan serius dalam agenda Pilpres kali ini, belum berarti reformasi jilid dua sektor SDA akan berjalan mulus mengingat masalahnya telah merambat kemana-mana, terutama karena menyeret orang-orang penting di pemerintahan. Saya pesimis dengan pernyataan reformasi lantaran terlalu sering diserukan oleh para pemangku kebijakan dan lagi-lagi gagal dalam pelaksanaannya. Istilah-istilah penertiban disiplin, peningkatan kualitas kerja, penegakan hukum yang bersih dari KKN, industri pro-kelasterian lingkungan hidup, dan semacamnya semakin hari semakin terdengar membosankan, terutama bagi kami selaku milenial. Kalau memang masalah sumber daya alam telah menembus jantung ideologi dan memperburuk kondisi masyarakat luas, maka istilah reformasi sudah tidak lagi tepat diserukan berlainkan reformasi sebagai kata yang lebih keras lagi dalam mengawal perjuangan untuk menyelamatkan sumber daya alam dan masyarakat. Hukum mati koruptor sumber daya alam lawan pengkhianatan terhadap rakyat.